Mau mudik? Ini syaratnya. Aturan baru mudik lebaran 2022 secara resmi sudah diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui Surat Edaran Baru dengan Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 dan mulai berlaku sejak 2 April 2022. Bagi yang sudah booster, tidak diwajibkan menunjukkan negatif tes COVID-19. Bagi yang telah vaksin 2 kali dosis, wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam atau wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Bagi yang telah vaksin 1 kali dosis, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Dan bagi masyarakat dengan kondisi kesehatan khusus, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 serta wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun, tidak perlu tes COVID-19, tidak perlu menunjukkan bukti vaksinasi, wajib didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi syarat. Selain persyaratan tersebut, masyarakat juga tetap diwajibkan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, serta gunakan aplikasi peduli lindungi di setiap kegiatan. Selama perjalanan, tetap patuhi peraturan lalu lintas, cek selalu kelayakan kendaraan, dan jangan berkendaraan dengan muatan berlebih. Mudik sehat, mudik aman, mudik nyaman. Selamat bertemu keluarga, dan selalu jaga kesehatan.